musik Tegorjo ini dulu ya rumah yang paling mewah jaman kakek saya Mangcebicek video kali ini kita akan ekspedisi menelusuri jejak turunnya rajo-rajo marga komreng yaitu di marga buai pemuka bangsa raja di desa muncak kabau yang kabarnya banyak raja-raja komreng turun dari marga ini makonya namanya bangsa raja dan juga kabarnya di muncak kabau ini ialah ibu kota dari buai pemuka bangsa raja dan kabarnya lagi masih banyak peninggalan yang bisa ditelusuri cak manonian ekspedisi kita oh meh melok Mangdayat dan tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah sejarah budaya dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya terima kasih Mangcebicek Mangdayat lagi ada di daerah muncak kabau nah disini banyak rumah-rumah etnis lamok rumah-rumah asli dari warga komreng apa kabar Mangcebicek salam sedolor dari Mangdayat kali ini kita akan melakukan perjalanan ekspedisi menuju warga buai pemuka bangsa raja di desa muncak kabau ekspedisi ini masih dalam rangkaian penelusuran tim peneliti Universitas Terbuka Palembang Universitas Sriwijaya Universitas Raden Pata di Oku Timur ekspedisi ini kita mulai dengan menemui para pemuka dan tetua ada di desa muncak kabau selain itu kita juga jingok peninggalan-peninggalan yang masih tersisoh di desa muncak kabau adalah senyum kita senyum siwijaya petua bijakmu makota senyum munang indah adalah senyum kita adalah senyum kita marga buai pemuka bangsa raja ini ada namanya udah namanya udah sudah pemuka bangsa raja jangan-jangan dia mengeluarkan raja-raja menurunkan raja-raja di marga buai pemuka bangsa raja kita masih bisa jingok rumah-rumah pesirah full-raja cuma naik nggak bisa lo menanggung laki aja ini boba pesirah ya same sayang ini tidak bisa dimasukkan lagi Ada kondisi Marga ini Termasuk marga yang Tertua untuk di jalur Komering Itu satu Kemudian yang kedua Dio ini dulu itu pusat pemerintahan Nah Karena Dio pusat pemerintahan Sehingga marga-marga Yang mulai dari Makin ke hulu itu kan Ada dari Oku Selatan Kemudian sampai ke Gunung Batu Itu pusat pemerintahan di Munjokabau Nah Nah kalau kemarin kita turun ke lapangan Itu kan bisa kejinguan tuh ya Artinya disitu ada Balai marga yang sebetulnya Itu menjadi pusat pemerintahan pada saat itu Kita bisa lihat itu Arsip-arsip marga Yang ada disitu Kemudian Termasuk berangkas marga Yang sudah tua yang dari besi itu juga ada disitu Di arsip-arsip marga itu Kalau kita Kutik-kutik Ternyata disitu menunjukkan bahwa Apa namanya Pajak-pajak marga Yang dari wilayah Gunung Batu Sampai Yang tadi ke hulu itu Ternyata disitu Nah itu membuktikan bahwa Dio itu Pusat pemerintahan Alam raya of salt Sumatera Beautiful world of Indonesia Besona luburmu Tentu makna Membawa kedamaian Kepenjuru dunia Senyum sering bicara Betulah bijakmu Mertofa Senyum Munah indah Adalah senyum kita Kalau orang-orang liba Orang hilir itu Kalau ditanyo gitu ya Muncak kabah itu apa Oh itu tempat Jelma Ungga Adanya Jelma Ungga itu apa itu Jelma Ungga itu jelma atas Atas itu artinya Pemerintah Tempat Rajo-rajo gitu Dan disitu memang Kemarin kan Kalau kita lihat Sungai Komori yang besar itu ya Berarti Diso berlabuh Pada saat itu Perahu-perahu Dan memang Uang-uang di liba Itu juga mengatakan Gitu loh Bahwa Kalau Rajo-rajo Palembang Itu tempat berlabuhnya Ini Muncak kabah Termasuk Sultan-sultan Palembang Nah jadi itu Sudah mengindikasikan Bahwa itu Pusat pemerintahan Sampai dia Zaman Belando Nah Ngapoh Bisok ada bukti juga Jadi waktu Agresi militer Satu Sampai agresi militer Dua Tahun 47-48 Sampai tahun 50 Itu Muncak kabah Itu termasuk Salah satu Garis demarkasi Gitu loh Antara Belanda Dengan Republik Dan disitu Markas Belanda Di Muncak kabah Itulah Jadi kalau Sesat Balai Marga Itu mereka Jadikan Itu asrama Belanda Oh dulunya Iya Rumah Limas Itu difungsikan Jadi kantin Belanda Nah kemudian Kalau rumah Benawan Karena pada saat itu Pemerintahan dari Marga Itu masih disitu Kan Kemudian ada lagi Lebih ke Ke hilir Itu tempat Masak-masaknya Nah itu Belanda Disitu tuh Sampai dua tahun Disitu Selama perang itu tadi Iya Agresi militer itu Sembilan Batang pohon Tembesuk Ini ceritanya Dari Daerah Webidu Ini dulu Rumah yang paling Mewah Zaman Kakek saya Ini kamar Orang tua saya Yang raja Pakku Itu Ya Jadi Ini Bagaimana Bagaimana Senyum FIWIJAYA Ketua Bijamu Maghota Senyum Unam Indah Adalah Senyum Kita Sudah Selain rumah-rumah Pesirah Masih berdiri Juga Balai Marga Atau Sering disebut Uang Sesat Balai Marga Ini Termasuk Lokasi Penting Yang Punya Petunjuk Terang Tentang Sejarah Buai Pemuka Bangsa Raja Disini Kita Masih Bisa Memukin Dokumen Dokumen Di Masa Marga Masih Memerintah Pajak Lengkap Di Tantang Pajak Pajak Kemarin Ada Juga Dulu Sampai 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 Yang Berapa BK Sembilan Itu Ini 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 Nama-namunya Ini Berubah Susunan Yang terlibat Ini Terlibat Pekari Gerakan Di Desa Seridadi Khusus Di Dusun Seridadi Ini Nama-namunya Yang Ini Yang Ini Bersama Ini Bersama Kami Sampai Ini Ini Sampai Sampai Ini Banjir, oleh banjir Apalagi semenjak ada iregasi ini Jadi yang saluran air nak pesan itu terhambat Ini apa ini? Bukan hierarki Senyum Friwijaya Petua bijakmu Makokra Senyumunan indah Adalah senyum kita Senyum Friwijaya Petua bijakmu Makokra Senyumunan indah Adalah senyum kita Adalah senyum kita Nah itu kan ada banyak temuan-temuan yang terselamatkan ya? Yang guci-guci Ada tomba ya? Iya Itu ditemukannya di daerah mana itu Bu? Itu sebetulnya peninggalan-peninggalan yang masih ada di rumah benawa itu Tapi kemudian diselamatkan ke tempat yang lebih aman Nah termasuk kan sebetulnya mereka tuh masih ada cap margah Itu bahasanya bahasa apa itu ya? Itu bahasa unggaan kalau orang sana tuh Jadi kaganga sebetulnya Nah kaganga itu sudah pernah dibaca oleh ahlinya ya dari Winraden Patah Para Pani Itu macan gitu Jadi mungkin macan dilaga Jadi memang ada keturunan disana itu pesiram macan singo dilaga Ya mungkin dari itu tanda nama beliau kali Iya kemudian kalau yang huruf Arabnya itu Nata Menggala Nah memang ada pangeran Nata Menggala tuh Ando Nata Menggala tuh Nah memang muncak kabau ini sebetulnya pindahan dari waikanan Jadi Dio itu mungkin perang antar suku ya pada saat itu ya Kemudian mereka terdesak karena perang abung Akhirnya pindah ke muncak kabau Tuhan Jadi ada di seberangnya itu Seberangnya Dan menariknya disitu itu ada kuta tanah Kalau Palemang ada Kuto Benteng kuto besar Disana ada kuto tanah Ya kuto itu sebetulnya parit ya Untuk benteng pertahanan juga Jadi dari bambu-bambu itu masih ado Masih ado Dalam tuh Ayah kemarin udah sempet kita kunjungin ya Nah karena harusnya berang Jadi memang macam-macam Kita kemarin ekspedisinya itu kurang panjang waktunya Jadi tidak banyak yang bisa dikunjungi Alhamdulillah bisa mengunjungi sesat magas Sama rumah-rumah pesirah tadi Padahal tadi itu ibu yang namanya itu kan Perang abung itu kan panjang perjalannya Dari perang pertama dia pindah ke pesisir Habis itu pindah lagi dua kali pindah Nah yang uniknya malahan ada cerita Cerita rakyat mungkin Atau benar atau tidak Yang katanya dilagi buat-buat kue Kemudian kue itu berubah jadi batu Untuk mengasal senjata-senjatanya tadi Iya itu di jamannya Pangeran Perantati Dan itu ado ini nyok Apa namanya makamnya ada Keramatnya ado Nah itu di jaman beliau itu Itu pada masa di perang abung itu Kondisi dari muncak kabau itu tidak memiliki senjata Betul Nah akhirnya dengan itu mereka bisa membuat senjata Berubah jadi batu Iya jadi candung untuk mengasah candung Iya Itu salah satu cerita dari legendanya itu Iya 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 Dan kemudian pindah Kita ialah dari serangan tadi untuk mertahan bangun Yang kuta tanah Kuta tanah tadi Ya tapi itu di muncak kabau Tuhan Di Tium Tuhan Itu menarik tuh harusnya itu menjadi bagian dari apa cerita yang harus digali kemudian secara ilmiah juga gitu kita buktikan kalau ibu nyingok kondisi, kemarin kan kita udah kunjungan nih nyingok kondisinya itu apa yang ibu rasakan melihat kondisi peninggalan dari desa Mojakabau ini iya jadi prihatin ya karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya jadi generasi muda sekarang itu seharusnya ya Mang Dayat ya mereka meneliti kembali tetapi tentu harus ada support juga dari pemerintah tanpa itu saya rasa sejarah itu bisa hilang karena hanya mengharapkan dari masyarakat sendiri yang mungkin sudah mengalami ketertinggalan dari roda pemerintahan saya rasa sangat perlu intervensi dari semua pihak dan mumpung karena pesirah itu kan baru dihapuskan jadi cerita-cerita pesirah ini masih ada yang ngalami betul dia kan tahun 83 marga itu dihapus iya nanti 20-30 tahun lagi nanya ke siapa gitu iya betul-betul gitu ya tahun 79 ada undang-undang nomor 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa tahun 83 melalui SK gubernur nomor 142 marga itu hapus demikianlah video Mangdayat mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau Mangce Bicek seneng dengan video Mangdayat tolong di like dan komen membangunnya share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat support channel Mangdayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya channel Mangdayat siko-siko nya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwah sejarah, budaya, wisata dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang dilakukan oleh